Pertemuan para Ketua Umum Parpol dengan Presiden Jokowi meninggalkan sebuah pertanyaan bagi sederet pihak salah satunya Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan soal apa yang salah dengan bakal Capres Anies Baswedan sehingga Nasdem tak diajak ke pertemuan Ketua Umum Partai Politik dengan Presiden Jokowi Dodo pada malam kemarin. Ali juga mengaku bingung mengapa mereka tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam pertemuan ini. Ia menjelaskan Anies merupakan putra Indonesia dan salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh bangsa. Selain itu Anies juga memenuhi syarat sebagai Capres. Meski demikian, Ali menegaskan bahwa Nasdem tak kecewa partainya tak diundang ke istana malam ini. Ia menduga pertemuan Ketua Umum Parpol dengan Jokowi pasti memiliki tujuan lain, di mana akan berbicara mengenai hal-hal yang ada di luar koalisi pemerintahan. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi menyatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak diajak ke pertemuan antara Ketua Umum Partai Pemerintahan. Romy menjelaskan, Surya Paloh tak diajak karena sudah mendukung Anies Pasweda. Romy juga menyatakan bahwa pertemuan malam tadi berkaitan dengan rencana formasi politik ke depan. Sehingga Surya Paloh yang telah mendukung Anies, tadi undang bertemu dengan Jokowi. Terima kasih telah menonton!